mantap bang daniel dangkiler loh assalamualaikum welcome back to our channel hi semua apa kabar keluarga online ku semoga kalian sehat dimanapun kalian berada hari ini aku sama bang daniel mau ngajak temen-temen semua jalan-jalan online lagi gak di planning ini oke nah hari ini kita mau jalan-jalan kemana sayang London Eye and London Bridge lupa dia nah hari ini kita mau ngajak kalian semua jalan-jalan ke London Eye ini to be honest ini pertama kali banget aku jalan-jalan ke London Eye dan London Bridge selama ini bang daniel gak pernah ngajakin aku kesana lock dan saw ya lock dan what about six years ago nah oke dan setelah itu kita bakalan ngajak kalian semua ke tradisional market ya kan banyak banget tuh dari temen-temen semua yang minta kita ngajakin kalian semua belanja di tradisional market makanya kalian ikuti terus keseruan kita hari ini oke bang daniel siap-siap nih siap-siap 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 coba aku mau lihat dong bang daniel outfit of the day OOTD 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 that's the thing is it outfit of the day coba kesana dong I want to see coba go back Momo stop nah outfitnya bang daniel hari ini sepatunya putih celananya abu-abu waduh oke let's go let's go kamu hari ini ganteng banget hari ini cuacanya lumayan ya temen-temen tuh ada matahari ada matahari sedikit sedikit cloudy sayang kenapa kamu gak bawa sunglass sih bang daniel tuh gak suka banget pake sunglass so I don't know why sometimes kan ganteng sayang mungkin 1 jam satu jam gak ada matahari dibeliin kacamata mahal-mahal gak pernah dipake spender do it again do it again allahu akbar ini orang ya bukan sayang panas sayang yeah for now but maybe 1 1 jam gak ada matahari ala aku kan pawang hujan I told the rain is already stopped oh okay and history is always right how do you say in bahasa Indonesia istri selalu benar istri selalu benar iya betul pinter deh istri selalu benar kamu hold hand dong kan biar romantis gitu kayak I like it nah jadi di belakang aku itu adalah Hyde Park jadi Hyde Park itu adalah taman terbesar di London temen-temen jadi ini tuh kayak di tengah kota banget dan di sebelah sana tuh ada air mancur dan yang lain-lainnya dan kereta api eh kok kereta api iya bener deh kereta stasiun kereta bawah tanahnya itu di sana aja jadi jalan cuma 2 menit aja gampang kan ayo kita sekarang jalan-jalan nyebrang-nyebrang nyebrang nyebrang bus atau naik kereta kita nggak perlu beli tiketnya jadi tinggal pakai kartu aja bisa pakai ATM bisa pakai credit card pokoknya kartu aja gitu sekarang kita turun ya seperti yang aku bilang meskipun di Inggris ini masker itu tidak wajib tapi memang dianjurkan kalau di luar kita biasanya seperti yang kalian lihat banyak banget orang nggak pakai masker tapi kalau di dalam toko atau di dalam embis atau di dalam kereta kita harus pakai masker kita jaga-jaga diri aja sih temen-temen Oke saat ini aku sedang berada di stasiun Marble Arch ini Marble Arch stasiun Marble Arch ini adalah stasiun yang paling terdekat dari rumah kita nah dan hari ini kita berangkat dari mana Marble Arch sini Oke dan kita stop di Bond Street kita ganti kereta dan kita akan berangkat ke Waterloo jadi London Eye itu ada ada di Waterloo sini teman-teman dan setelah itu nanti kita bakalan pergi ke London Bridge mana nih sayang London Bridge nah jadi nanti setelah kita selesai ke London Eye kita naik kereta lagi kita pergi ke London Bridge pokoknya kita bakalan keliling around London pokoknya makanya kalian ikuti terus ya teman-teman oke jadi sekarang kita sudah keluar ya nih Waterloo Station oke inget ya kalau misalkan kalian mau ke London Eye kalian keluar di Waterloo toilet toilet oke jadi sekarang kita mau langsung aja jalan ke London Eye ini sekitar 10 menit jalan kaki teman-teman let's go oke teman-teman jadi ternyata di sini lagi ada food market jadi itu kayak pasar untuk makanan-makanan street food gitu kayaknya karena ini hari Sabtu ya weekend jadinya pasar ini hanya cuma weekend aja coba kita mau lihat kira-kira kita dapat makanan ini enggak ya di sini ya kita sambil lihat-lihat tuh ini itu baunya enak banget guys smell so good Wow coba kita mau lihat-lihat dulu kira-kira ada makanan yang kita bisa makan enggak teman-teman aku enggak tahu kita mau makan apa karena aku udah muter-muter tanya-tanya enggak ada yang halal cuman ada yang vegetarian sih jadi mereka itu hanya jual yang sayuran aja jadi mungkin kita mau cobain dan aku bener-bener butuh air banget kayak haus banget gitu loh ya kita cari air dulu looking for water ada es krim sih coba kita mau lihat di sana banyak kare-kare sih nih Hai 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 can I have some water please thank you nah jadi karena aku enggak enggak nemuin makanan yang sekiranya kita bisa makan jadinya aku mau beli es krim aja oke where do you come from I'm from Italy all the nice this is for bang Daniel um what about me mango that is so big okay all right okay yes please very good yeah jadi ini ada es krim pistachio ya dan ini eh strawberry coba kita mau cobain dulu ya bismillahirrahmanirrahim hmm strawberry banget sini oh oh this is the he stuck with us oh coba lihat keren notri oh it's so good nih ya mantap nih coba kita mau cobain nih kita cobain kira-kira yang enak yang mana oh it's so silky it's very good we don't make it often because it costs too much money it's super silky smooth it's very expensive ini ya aku selalu bilang sama kalian kan kalau es krim dari Italia itu selalu the best dan ini emang super enak banget Masya Allah ini enak sayang ini enak juga ini refreshing jadi kalau misalkan buat summer gitu ini enak karena dia kayak fruity banget strawberry banget dan ini kalian tahu kacang pistachio kan ini tuh kayak wat contrast one enak temen oh you uh you your your tell me which one is your favorite actually yeah it's the best like super silky this one also is very nice they eat a mess okay this one is very nice this is a cookies this is a coconut in chocolate okay oh that's so good what about in here can i see this as well here all right the chocolate sorry we got me okay we got strawberry vanilla and chocolate wow it's so good this is nice oh my god i wish that we can try every single thing go enak banget melting quickly oh the best nah jadi tuh kan ya temen-temen banyak banget macem-macemnya dan ini satu scoot harganya tiga pan atau 60 ribu oke nah jadi pasar kaget ini ada di royal festival jadi ini cuman adanya tuh cuman satu minggu aja nih temen-temen banyak banget makanan-makanan oke dan ini bangga lagi ngobrol-ngobrol sama Bapak S beliau ini baik banget tadi aku beli air putih cuman disuruh gak usah bayar katanya baik banget ya tapi sayangnya disini gak ada makanan dan Indonesia jadi nanti kita mau lihat-lihat lagi nah ini sebenernya kita bisa beli sih karena ini mereka enggak jual daging sama sekali jadi semua sayuran jadi aman sebenernya tuh tapi terlalu gede nah di sebelah sana tuh lihat mereka di sebelah sana ada banyak banget tuh kare wow tuh kare banyak banget kare nya tapi kita udah nanya ini bukan halal ya temen-temen jadi tuh ini sebenernya vegan sih kita bisa makan cuma ya itu enggak lah oke anyway aku habis makan es krim kenyang loh sayang kenyang banget loh disana tuh banyak tomat-tomat alright anyway karena kita nggak ada yang bisa kita makan kita mau langsung aja ke London Eye let's go lewat sini yuk kita nanti cari makannya di tempat lain aja karena rencananya aku mau ke warung Indonesia juga nih ya kalian lihat ini pasarnya aku nggak tahu namanya ini pasar apa temen-temen tapi yang jelas ini pasar hanya makanan aja jadi nggak ada sayuran nggak ada buah-buahan pokoknya cuman makanan yang udah jadi tuh oke all right jadi sekarang kita jalan wow jujur aku pengen naik tapi kok kayaknya uwi sin rek gue kayak dipasang malam tau nggak sih wow kepengen aku tapi kayaknya aku nggak mampu deh karena pasti setelah setelah naik kayak gini aku aku biasanya tuh selalu kayak pusing-pusing sampai muntah-muntah gitu loh rek aduh ini aku melihat aja udah pusing ayolah berangkat sayang i'm dizzy i'm dizzy enggak lah ayo let's go pusing aku nah sebentar lagi kita nyampe London Eye tapi itu aku mau tunjukin ke temen-temen semua disana ada jembatan aku nggak tahu namanya jembatan apa tuh how do you call that? footbridge footbridge foot for your feet footbridge jadi buat jalan kaki gitu temen-temen katanya sih itu bangunan baru kayak baru 10 tahun gitu dan sebenernya kita bisa naik kapal itu ya tapi kita harus booking dari beberapa hari yang lalu karena kan ini kan weekend jadi kayak penuh gitu loh orang touring dan kita nggak ada waktu mungkin next time ya nanti kedepannya kalau misalkan kita punya banyak waktu dan bisa stay di London lebih lama lagi kita bisa touring gitu ayo sekarang kita mau jalan ke London Eye tuh London Eye nya disana lihat nah udah hampir kelihatan temen-temen oke temen-temen jadi sekarang kita sudah berada tepat di bawahnya London Eye tuh lihat tapi karena ini London Eye bener-bener gede banget jadi nggak kelihatan kalau terlalu dekat ya jadi kita harus lihatnya tuh dari kayak di seberangnya air ini loh sungai ini harus di seberangnya sana baru kita bisa ngelihat salah lagi tour guide ku gimana sih nih disini ada ice cream lagi ini hari ini karena weekend temen-temen super super banyak orang ini kan kebayang kalau misalkan aku naik ini tuh lihat yang antri aja sampai segitu panjangnya dan aku aku tuh takut ketinggian temen-temen aku nggak berani naik ini aduh ini full banget orang guys oke temen-temen jadi karena berhubung kita nggak punya banyak waktu seharusnya kalau misalkan kita mau lihat London Eye nya karena ini kan gede banget jadi kita harus lihatnya itu dari seberang sungai itu tadi tapi kalau misalkan kita harus jalan kaki ke sana itu lumayan jauh mungkin lebih dari setengah jam sampai 45 menit dan kita nggak punya banyak waktu karena kita harus ke pasar tradisional juga jadinya kita lihatnya dari sini aja ya mungkin kalau misalkan kita punya banyak waktu kedepannya kita bakal ngajakin kalian semuanya keliling di area sini plus di Castile tadi karena kalau misalkan kita harus lakukan hari ini bener-bener nggak cukup harus satu hari penuh gitu loh temen-temen but anyway ya jadi sekarang kita mau langsung aja berangkat ke London Bridge dengan tradisional market juga let's go guys oke temen-temen jadi sekarang kita sudah sampai di stasiun London Bridge tuh di belakang aku ada tulisannya di atas aku nggak tahu ini tulisannya bener apa nggak pokoknya ini aku udah ada di luar stasiun kereta api dan sekarang Bang Daniel lagi ngecek kira-kira jalannya dari sini itu lewat mana karena sekali lagi Bang Daniel ini bukan tour guide yang bagus oke temen-temen sekali lagi jangan bayar Bang Daniel jadi tour guide Bang Daniel bukan tour guide yang bagus oke temen-temen oke temen-temen itu tower bridge i don't know yang aku maksud itu people not coming over here people want to go there ya orang kalau kesini pengennya lihat itu bukan sini welcome to London Bridge temen-temen yeah guys if you want to hire tour guide don't hire Bang Daniel he's the best tour guide ever oke dan sekarang kita harus jalan kaki kayak setengah jam kesana temen-temen kita turun lewat situ setengah jam iyalah 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 20 minutes 15 minutes let's go let's go jalan aduh ya Allah re re kesel aku oh dihati Sian yes yes makasih ini tour guide-nya bener-bener gak profesional banget yakin salah salah ngelulu yang seharusnya gak usah jalan kayak apa setengah jam gitu jalan tuh kan data ngocong-ngocong bareng nih mau tunjukin disini sayang lihat water-nya yeah look at the Thames this is the river Thames ini nah tadi see that there it says London Bridge oke sebenernya Bang Daniel gak salah sih temen-temen karena ini sebenernya London Bridge itu yang ini ya tuh itu London Bridge kalau yang itu apa sayang? Tower Bridge Tower Bridge oke gitu ya makanya Bang Daniel gak salah sebenernya gak salah iya jadi kita harus jalan kesana tuh temen-temen masih jauh banget ya udahlah kita jalan disini ada air mancur haha lucunya nah mandi kamu mandi nah akhirnya kita bisa lihat dari dekat jadi ini adalah kapal perang temen-temen tuh sebenernya banyak orang yang naik sih so we're fighting the Germans the Germans are trying to attack us jadi ini adalah kapal yang dipakai dulu jaman penjajahan World War II eh jadi perang dunia kedua temen-temen saat Inggris dijajah oleh Jerman tuh gede banget nah itu Tower Bridge nya tuh udah ada disana tuh udah deket tuh tapi aku kesel banget Rek sumpah aduh capek ini kayaknya besok aku bakalan lost weight kayaknya aku bakalan turun bebek aku 5 kilo nih seharian penuh jalan it's only 5 menit 5 menit ya buat Bang Dani 5 menit buat aku mah itu 10 menit ayo sayang jalan sayang oke let's go temen-temen nih bagus ya kapalnya ya ini aku sengaja lihatin kalian ya temen-temen biar kalian tahu ini suasananya disini seperti apa biar kalian gak bosen melihat mukaku tapi gak apa-apa kalian bisa lihat mukanya Bang Daniel juga sih hehehe hehehe apa sarang heo say sarang heo hehehe oke akhirnya ada London sorry tower bridge ada dia aja bingung tuh kita udah sampai ini namanya tower bridge temen-temen tuh bagus ya ini tuh awannya agak-agak mendung-mendung gimana tapi di video bagus banget loh ya lihat sayang look mana there you go wow lihat sini dong bagus and then it opens up in the middle it goes up when they have big boats go it opens up ya oh that's cool but sayang i think it's a bit too far way in here too far? ya terlalu jauh kan ya temen-temen langsung ya langsung ini sekarang Bang Daniel jadi star-nya nih hari ini? ini Bang Daniel channel Daniel juga ada bangunan-bangunan tuh tapi teman-teman sumpah kesel banget nah jauh narapidana itu narapidana orang naka itu masa sih lapas aja segitu bagusnya nah finally itu dia teman-teman oke itu bridge tower tower bridge itu dia tower bridge keren banget when I was at school you can take a tour up to the top where they have the engines like study tour gitu and they have the engines that open the bridge tapi bagus sih emang awannya di atasnya itu kayak super cloudy tapi bagus efeknya nah kalau ini aku pakai wide angle jadi biar agak berbeda gitu can see everything yes dong bisa dan aku mau lihat ini pakai wide angle jadi bangunan ini tuh ini bangunannya tinggi banget kalau gak pakai wide angle gak kelihatan teman-teman tuh sebelah sana mau jalan lagi sayang ayo jalan ayo silahkan anda mister daniel barah bang daniel iya bang daniel oh disini ada mbak-mbak berjilbab ini kira-kira dari Indonesia bukan ya sepertinya sih udah sayang sini sayang nah kelihatan lagi tapi kalau pakai wide angle jadinya kelihatannya agak jauh jadi gimana menurut kalian teman-teman kalian sudah lihat kan itu jadi itu namanya bridge tower bukan London bridge jadi sebenarnya bang daniel tadi gak salah ya teman-teman cuman yang aku bang daniel gak tau yang aku maksud yang aku maksud itu yang ini bukan London bridge yang tadi itu dan disini banyak juga dan ini disini juga apa ini terong sayang terong katanya ini terong dan disini banyak banget building-buildingnya tuh building tinggi-tinggi banget teman-teman kan kita mau jalan lagi aku tuh sebenarnya udah lapar banget tapi aku mau save my tummy aku pengen makan di warung Indonesia aja tuh sayang lihat sayang sana sayang sini ini paling deket nih ini lebih deket sekarang kan akhirnya kita sampai disini kalian tau gak sih 6 tahun yang lalu aku tuh kan sempat tinggal disini ya selama tinggal disini aku minta sama bang daniel bang daniel main ke London bridge dong sama London eye gak pernah dituruti kayak bang daniel itu sebenarnya kurang begitu suka turis area kayak terlalu banyak orang tapi karena karena saat ini kita nge-vlog dan kita bikin vlog ini buat kalian semua jadi kita kita bela-belain datang kesini teman-teman ya jadi pastikan aja kalian nonton videonya tuh bagus gak menurut kalian semoga aku doain ya aku doain tulus ini aku doain semoga teman-teman semua yang ada di rumah yang ada di rumah keluarga online kita semoga suatu saat kalian dapat rezeki yang berlebih jadi kalian bisa main ke London jadi kita bisa ketemuan disini ya teman-teman pengen naik kesana tapi aduh capek kakiku udah capek banget bagus banget oke teman-teman jadi berhubung kita sudah selesai tour ke London Eye terus tour ke London Bridge juga dan ini Tower Bridge juga jadi berhubung semuanya sudah selesai aku udah capek banget Bang Galil juga udah capek dan kita masih harus pergi ke traditional market ya sayangnya karena kan banyak banget dari teman-teman semua yang request kita bikin video atau bikin vlog di traditional market jadi kita mau beli beberapa barang disana tapi mungkin kita gak belanja banyak karena kita gak bawa tas dan kita gak bawa cooler bag atau freezer bag itu jadi takutnya nanti busuk itu ya teman-teman but anyway aku bener-bener happy banget finally kita bisa bikin vlog disini dan ini keren banget sih sumpah dan pokoknya aku doain semoga kalian semuanya suatu saat bakalan bisa main kesini dan kita bisa ketemuan disini ya sayangnya oke anyway jadi sekarang kita mau langsung aja berangkat ke traditional market jadi mungkin ini bakalan video part yang kedua ya teman-teman see you soon guys let's go sayang let's go nih kalian lihat ini ada artichoke lagi tapi ini artichoke yang kecil nih di sebelah sini ini banyak banget jenis-jenis jamur dan yang kuning ini harganya 1 juta per kilo selamat menikmati selamat menikmati